Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalannya sebuah negara tidak akan lancar tanpa dukungan dari seluruh pihak Tanpa terkecuali dari dukungan saudaraku pengurus lembaga dakwah Islam Indonesia Saya Hasan Basri, Ketua Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 Dengan tema Mengwujudkan SDM Profesional Religius Dalam Bingkai NKRI untuk Indonesia Emas tahun 2045 Yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 November 2023 di Jakarta Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ima Diri Amdian Agar Vika, Ketua DPRT Kota Malang Mengucapkan selamat dan sukses untuk keluarga besar LDII Yang sedang melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII 2023 Pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 Semoga dengan tema Mengwujudkan SDM Profesional Religius Dalam Bingkai NKRI Untuk Indonesia Emas tahun 2045 Bisa berjalan dengan sukses Lancar Tanpa ada apa-apa pun Khusus untuk pembongan Kota Malang Kita ucapkan selamat dan sukses Semoga selamat sampai tujuan Dan kami tunggu di Kota Malang Ayo kita bangun Kota Malang Dengan semangat hasil Rakernas LDII 2023 Kita bangun Pertama Malang Dan menunjukkan SDM Profesional yang Religius Kita bangun Pertama Malang Dengan semangat persatuan dan kesatuan Kita bersama Hanya dengan semangat Kota Proyong Kita bisa membangun Pertama Malang Saya Nila Musari Lawira Ketua DPRT Provinsi Sulawesi Tengah Mengucapkan selamat kepada keluarga besar Lembaga Da'wah Islam Indonesia Dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional LDII 2023 Pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 Dengan tema Mewujudkan Sumber Daya Manusia Profesional Religius Dalam Bingkai NKRI Untuk Indonesia Emas 2045 Semoga Rakernas LDII 2023 Dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik Untuk bangsa dan negara Saya Takwin SOSI Ketua DPRD Kabupaten Donggala Untuk keluarga besar LDII Saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII 2023 Pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 Dengan tema Mewujudkan Sumber Daya Manusia Profesional Religius Dalam Bingkai NKRI Untuk Indonesia Emas 2045 Semoga Rakernas LDII 2023 Dapat berjalan dengan lancar Sukses Serta menghasilkan program yang terbaik Untuk bangsa dan negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun Saya Sobihi Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Mengucapkan selamat Melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII Pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 Dengan tema Mewujudkan SDM Profesional Religius Dalam Bingkai NKRI Untuk Indonesia Emas 2045 Semoga Rakernas LDII Tahun 2023 Dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik Untuk bangsa dan negara Saya Sahlan El Tanda Musuh Kabupaten Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Benggala Untuk keluarga besar LDII Saya mengucapkan Selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII 2023 Pada tanggal 7 sampai 19 November 2023 Dengan tema Mewujudkan Sumber Daya Manusia Profesional Religius Dalam Bingkai NKRI Untuk Indonesia Emas 2045 Semoga Rakernas LDII 2023 Dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik Untuk bangsa dan negara Terima kasih telah menonton!